Memuji Allah Memahasucikan Allah Jadi kalau kita Bertasbih bagaimana Tasbih itu Kalau dari Arti asal tasbih itu adalah Memensucikan Allah, purifying God Bimakna Membersihkan keyakinan kita Karena tingkatan tasbih itu ada tiga Pertama adalah Kalau kita yusabih Membaca subhanallah masalan Mada na'mal biqalbina Na'takid Bi anahu La yaliku lillahi Wasfan Illa kama wasifahullahu ta'ala Li nafsihi Jadi kalau kita mengatakan bertasbih subhanallah 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 Harus kita yakini di dalam hati kita Bahwa kita tidak layak Menyandangkan Sifat-sifat Yang tidak patut Disandangkan kepada Allah Kecuali sifat Yang Allah telah Terangkan sendiri Untuk Zatnya Ya Maka kalau kita Bertasbih Karena disana ada Kalimatani Ada dua kalimat There are two words Ada dua kalimat Yang apabila diucapkan itu ringan Mudah Tetapi dicintai oleh Allah Dan berat timbangannya dihadapan Allah Apa itu? Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Tasbih 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 itu adalah Membersihkan hati kita Dari Prasangka-prasangka buruk Kepada Allah Maka kemarin yang diterangkan oleh Sadgun-Gun Orang yang baik itu Orang yang soleh itu Selalu dia diuji oleh Allah Sebagai bentuk Membersihkan dirinya Ya Iza Ibtalana Allah Ta'ala Ya Allah Jaha Lana Bilbala Ya Wahada Laysa Bimakna Yani Allah Yusii'u Ilayna Wa innama Allah Ta'ala Yuhsinu Ilayna Yunabbihu Ha Hatta Natazakkar Allah Ta'ala Ya Jadi Ketika kita Bertasbih kepada Allah Kita jangan Harus membersihkan Segala prasangka-prasangka Buruk yang ada Dalam diri kita Sekaligus Membersihkan Lisan kita Bibir kita Dari melakukan Perkara-perkara Yang tidak patut Dilakukan oleh orang Yang hatinya selalu bersih Ya Konsekuensi selanjutnya Kalau kita sudah selalu Mengucapkan Hati kita bersih Lidah kita bersih Maka perbuatannya Juga harus bersih Allah itu Maha baik Allah itu adalah Maha baik Dan dia tidak akan Menerima Kecuali yang baik-baik Allah menerima Hati kita Yang ikhlas Yang bersih Allah menerima Ucapan kita Yang bersih Maka Tiga ini harus In line Between heart Tongue and Deeds Must be In line Harus satu Jalur Oleh karena itu Al-Islamu Thalatha Minal qalbi Illal lisani Thumma Illal amal Islam itu Harus Sejalan dalam Tiga hal ini Maka Jangan ada orang Mengatakan Ini dalam konteks Banyak hal Yang penting kan Hatinya Ada wanita yang Tidak pakai kerudung A woman Does not wear hijab And they said The important is I give Hijab in my heart It is not important To bring hijab in my head The important is Heart Yang penting itu Hati Nutup hati Bukan nutup kepala No Ya Tiga-tiganya harus Hati Mulut Kepala Ini harus Sejalan Ini tasbih Ini adalah konsekuensi dari Tasbih Para malaikat oleh karenanya Dia Melakukan Tiga hal ini Hatinya selalu Dibersihkan Mulutnya selalu Dibersihkan Perbuatannya selalu Dibersihkan Dengan apa La ya'sunallah Ma'amarah Dia tidak pernah Membangkang Dari segala Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ya'yusabbihuna Bihamdihim Wa ya'yusabbihuna Bihamdi Rabbihim Tugas malaikat Jadi sekali lagi Tidak ada malaikat yang pensiun Ya Karena malaikat selalu Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa yukminu nabihi Malaikat selalu beriman Kepada Allah Malaikat selalu beriman Yakin dengan segala Yang ditetapkan oleh Allah Tetapi yang wonderful thing Di sini Yang penting diantaranya adalah Wa yastaghfiruna Lilladzina amanu Para malaikat Yang begitu bagus Yang begitu idah Begitu baik Begitu mulia Kemuliaan malaikat ini Bukan untuk dirinya sendiri Ya Malaikat ini Dia memohonkan ampun Kepada orang-orang yang beriman Ya InsyaAllah oleh karena itu Kalau kita ini beriman kepada Allah Ya When we believe in God InsyaAllah Malaikat Ya Pray for us Ask God For his forgiveness Subhanallah Jadi malaikat itu Tidak hanya baik Untuk dirinya sendiri Tetapi dia membawa kebaikan Untuk orang-orang yang baik Orang yang ber Beriman Kalau kita ingin didoakan Para malaikat Maka iman itu menjadi kuncinya Ya Kalau kita ingin Mendapatkan Doanya para malaikat Subhanallah Orang itu suka Kalau didoakan Orang-orang yang baik Datang ke kiai Minta didoakan Datang ke orang pinter Minta didoakan Ini doanya malaikat Siapa yang tidak ingin Maka ada hadis Subhanallah Ada hadis yang mengatakan Tidaklah ada satu hari baru Ya Melainkan ada dua malaikat Yang turun dari langit Ya Pada pagi hari Ya Ketika Anda sekalian Kita semua Bangun Ya Dari tempat tidur kita Dan kita bergegas Menuju ke masjid Pada saat itu InsyaAllah Malaikat Mendoakan kita Salah satu doa malaikat adalah Allahumma a'ti mumfiqan khalafan Ya Allah berikanlah ganti Bagi orang yang berinfak Allahumma a'ti Mumfiqan Mumfiqan khalafan Kemudian yang satu Melaikan Mengatakan Allahumma Apa ini A'ti Mumsikan Khalafan Yang satu Yang satu Yang satu mengatakan Ya Allah berikanlah Kehancuran Kerusakan Kerugian Bagi mereka yang Tidak mau berinfak Infak itu Banyak sekali Ya Ketika ditanyakan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Kayfa Almal hufa Yuinu Dhal hajati Membantu orang yang butuh Mengangkatkan barangnya Pagi-pagi Orang butuh Kita Angkatkan barangnya Naik mobil Kita Membantu istri kita Istri kita Membantu kita itu Termasuk infak Sodaqah Bahkan Wa antalqa akhaka Bi wajhin taliqin Sodaqah Kita pergi ke Masjid Ketemu saudara kita Kita tersenyum Sodaqah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Apa namanya Malaikat Mendoakan orang-orang Yang banyak Menebar Sodaqah Kalau sodaqah itu Hanya berupa Senyum saja Didoakan oleh Malaikat Tentang itu Ya Dan ada orang yang Tidak mau tersenyum Ya ini Memesihkan Memesihkan Ya ini Mukfahirul Wajh Yaltaqibi Akhi Wajhu Mukfahirul Ya Kalau orang Jawa Mengatakan Wajahnya Mengkeret Ya ini Wajahnya Ya ini Yukawir Wajhahu Ya Misal Jil Jidil Jidil Kishro Kishro Al-Burtuqal Jadi Melipat Wajahnya Hada Mumsik Ya ini La yu'ti Walau basmah Li'akhihi Ya Tidak mau memberi Walaupun Sautas Sautasenyum Kepada Saudaranya Maka Malaikat Yad'u Al-khaira Limithliha Ula Ya Mempunyai Mempunyai ilmu Maka Maka ketika kita ingin Di amini oleh Malaikat Pada pagi hari ini Atau pada setiap hari Kita memohon kepada Allah Rabbana Matalan Ya Tubna Ilallah Matalan Tubna Ilallah Kita akan Di amini oleh Malaikat Iza Kulna Matalan Tubna Ilallah Fis sabah Walmasah Walleil Ayu Wakt InsyaAllah Al-Malaika Yukti Al-jawab Yani Al-Amin Yu'aminul Malaika Ya Yu'aminul Malaika Faghfir Lilladzina Tabu Wattabau Sabila Ya Siapa lagi Mereka yang Bertaubat Dan mengikuti Jalanmu Orang yang Bertaubat Dan mengikuti Jalan Allah Subhanahu Wattal Ilmadzali Annama'at Taib Taib Yatubu Ma'na Ma'atab Taib Yani A'ada Badama'in Haraba Wadhaaba Yani Ba'idan An Anillahi Ta'ala Thumma Ya'udu Ilah Sabili Ya Taubat itu Artinya Kembali 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 Kemana Kepangkal Jalan Kalau bahasa kita Kembali Kepada Jalan Yang Benar Kadang-kadang Hidup Kita Ini Mungkin Keluar Dari Jalan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Pergi Kesana Kemari Kesana Kemari Jauh Melupakan Allah Maka Ketika kita Bertobat Artinya Kita Kembali Kepada Jalan Yang Benar Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wattabi Usabila Sekaligus Kita Mengikuti Segala Jalan Rambu-rambu Yang Allah Tetapkan Waqihim Adabal Jahib Sekaligus Doanya Malaikat Disamping Kita Dimintakan Pengampunan Oleh Malaikat Malaikat Juga Memintakan Supaya Kita Dipelihara Dari Neraka Jahib InsyaAllah Malaikat Yani Yad'ulana Bi'an Nanju Minal Jahib Hatha Rahmah Subhanallah Yani Waqihim Adabal Jahib Rabbana Wahada Min du'a'i Gathalik Rabbana Adkhilhum Ya Allah Ya Tuhan Kami Masukkanlah Mereka Siapa dia Orang yang Mau bertobat Orang yang Beriman Yang bertobat Yang mengikuti Jalan Allah Tiga ada Adha min Shurut Dua'i Malaikati Yani Al-awal Al-iman Wuthani At-tawbah Wuthali Ittiba'u As-sabil Ittiba'u Sunnah Ittiba'u Al-Quran Adha huwa Salah Shurut Ada tiga syarat Supaya kita Mendapatkan Doanya Malaikat Ya Satu Apa tadi Iman Ini kuncinya Iman Yang kedua Gar bertobat Yang ketiga Yang ketiga Mengikuti jalan Tiba'u Sunnah Ini syarat Doanya Dimintakan Pengampunan Yang kedua Dimintakan Perlindungan Dari Neraka Jahib Kemudian Selanjutnya Subhanallah Doanya selanjutnya Rabbana Rabbana Wa adkhilhum Jannati Adnin Ya Allah Masukkanlah Mereka Kedalam Surga Adn Ya Ini Jannatul Khulud Rabbana Wa adkhilhum Jannati Adnillati Wa Adthahum Surga Yang Telah Engkau Janjikan Kepada Mereka Tidak Cukup Itu Saja Bahkan Dikatakan Waman Solaha Min Abai Ihim Wa Azwajim Wadhurriyatihim Hada bonus Plus 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 Ya 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 Lana Tafi Dua Al-Malaikat Bina Fakat Lana Fakat Baliman Li Azwajina Wadhurriyatina Ya Wa Abaina Min Qablina Ya Jadi Dua Malaikat Itu Bukan Cukup Untuk Kita Saja Tapi Bapak Kita Juga Dapat Doanya Malaikat Istri Istri Kita Dapat Doanya Malaikat Anak Anak Kita Dapat Doanya Malaikat Syaratnya Apa Malaikat Sekali Lagi Tiga Kalau Kita Kepingin Mendapatkan Doa Itu Satu Beriman Dua Bertobat Jangan Menunda Nunda Tobat Yang Ketiga Ikut Jalan Allah Ya Saya Terkesan Dengan Kata Kata Saudara Saya Yang Disini Saat Saya Ini Sudah Lama Sesat Dan Saya Sekarang Sudah Mendapatkan Petunjuk Tolong Saya Bimbing Kepada Jalan Yang Benar Saya Tidak Mau Ikut Jalan 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 Yang Tidak Benar Ikutkan Saya Sunnah Rasulullah Yang Baik Tunjukkan Saya Bagaimana Islam Yang Benar Sebagaimana Rasulullah Para sahabat Mereka Ketika Mendapatkan Petunjuk Mereka Sangat Takut Jika Kembali Lagi Sesat Kama Apa Namanya Seperti Mereka Takut Kalau Dilemparkan Kedalam Api Neraka Maka Kalau Sudah Kita Dapat Petunjuk Jaga Petunjuk Itu Taubat Dari Segala Kesalahan Sesungguh Engkau Ya Allah Zat Yang Maha Memiliki Keagungan Dan Memiliki Kebijaksanaan Waqihimus Sayyiat Doanya Lagi Diteruskan Waqihimus Sayyiat Dan Jagalah Mereka Dari Berbagai Macam Keburukan Keburukan InsyaAllah Ya As-sayyiat Yang Namanya Keburukan Luar Biasa Begitu Buka Matasya Kita Sudah Keburukan Maka Malaikat Mendoakan Kepada Kita Supaya Kita Dijaga Dari Keburukan Keburukan Istri Kita Anak Kita Bapak Kita Sebab Apa Sebab Barang Siapa Yang Dipelihara Oleh Allah Faman Zuh Zih An Nari Wa Ud Khilal Jannah Fakat Faza Orang Yang Dapat Diselamat Orang Yang Beruntung The Real Victory Itu Adalah Mereka Yang Dirahmati Oleh Allah Yang Dijaga Dari Keburukan Keburukan Oleh Sebab Itu Kita Sudah Punya Lingkungan Yang Baik When We Have Good Companies Good Environment Dia Kita Sudah Baik Dengan Kawan Kawan Yang Baik Jangan Coba Coba Kemudian Kita Mencoba Iman Saya Saya Mau Melihat I will Test My 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 Faith Then I will Be Associate With The Batman Superman Batman Superman Untuk Menguji Iman Jangan Sekali Kali Sebab Apa Kita Sudah Diselamatkan Wala Allah God Has Already Saved Us Allah Sudah Memberikan Lingkungan Kita Yang Baik Sebab Itu Jaga Karena Orang Yang Telah Diselamatkan Wala Allah Ini Telah Dirati Wala Itulah Orang Yang Mendapatkan Rahmat Allah Itulah Sesungguhnya Orang Yang Benar Mendapatkan Kemenangan Yang Agung Mendapatkan Kemenangan Yang Agung Kesuksesan Yang Sebenarnya Itu Sebab Apa Artinya Ketika Kita Sukses Di Dunia Ini Ternyata Di Akhirat Kita Tidak Sukses Apa Artinya Nothing Sebab Yang Kita Miliki Sebentar Ini Very Short Dibanding Dengan Apa Yang Nanti Di Akhirat Wamal Hayatud Dunya Fil Akhirati Illa Kali Nothing Oleh Karena Itu Tidak Ada Artinya Kesuksesan Hanya Sekedar Kesuksesan Dunia Kalau Kesuksesan Kita Ini Tidak Sampai Membawa Kepada Sukses Kita Di Akhirat Waman Waman Pakis Sayyiat Yawma Izin Faqad Rahimta Wadhal Hual Fawzul Azim Sada Allah Demikian Saudara-saudara Sekalian Sekali lagi Marilah Kita Raih Doanya Para Malaikat Terutama Yang Ada Di Pagi Hari Ini Dengan Membuktikan Iman Kita Selalu Kembali Ke Jalan Allah Mengikuti Sunnah Rasulullah Pertunjuknya InsyaAllah Kita Mendapatkan Apa Namanya Doa Yang Begitu Indah Dari Para Malaikat Mudah-mudahan Alhamdulillah Dari Saya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh